Halo, tetangga. Selamat malam Mas Alvin. Halo juga Tribuner. Senang sekali menyapa Anda pada hari ini. Dokter, apa kabar dok? Sehat? Alhamdulillah, seperti yang Anda lihat. Semakin gondrong karena belum sempat banget potong rambut. Karena masih pandemi juga ya dok ya. Dok, pada malam hari ini kita akan membahas ini terkait yang mungkin lagi rame juga ya dok ya. Karena kondisi Indonesia sebenarnya sudah mulai menurun angka kasus COVID-19-nya. Namun ini untuk secara global muncul varian baru ini dok yang disebut-sebut. Ini cukup sama ganasnya dengan varian yang kemarin sempat membuat Indonesia para peranda ya dok ya. Yaitu Delta. Yang kini muncul adalah Omikron. Dok, mungkin sebelum kita membahas terkait bagaimana kita waspada terkait varian baru ini. Mungkin sedikit dok kita mau bahas Omikron dulu, boleh ya dok ya? Ya, nah inilah. Jadi ini adalah kita bicara dulu tentang asal-usul dari mana Delta lalu kemudian bermutasi menjadi Omikron. Yang kita tahu memang pertama kali bermula itu di benua Afrika. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Karena kita tahu bahwa di Afrika Selatan itu cakupan vaksinasi rendah sekali. Sekitar 25-24 persen. Ya, dari sini adalah suatu teguran bagi dunia juga atau suatu peringatan juga. Apabila Anda tidak serius menangani vaksinasi, maka tidak akan ada yang disebut dengan kekebalan kelompok. Atau yang disebut sebagai herd immunity. Dan karena tidak ada kekebalan kelompok, lalu kemudian virusnya itu masih bisa merajalela kemana-mana. Sehingga dia akan bisa dengan mudah melakukan mutasi. Ya, tolong diingat virus ini adalah makhluk hidup. Jadi dia akan dengan mudah menyusup lalu kemudian membuat mutasi. Nah, sedangkan pada negara yang barangkali secara kelompok itu sudah tercipta kekebalannya, paling tidak 70 persen ke atas, maka virusnya ini kayak di-lock gitu ya. Nah, jadi kita bukan di-lockdown, tapi virusnya kita lockdown. Nah, itu gunanya kenapa kita menggencarkan vaksinasi. Nah, apabila varian Omikron ini sudah muncul, maka ini akan terus muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi di tempat-tempat yang masih longgar. Nah, pertanyaannya adalah virus Omikron ini sekarang sudah mulai masuk ke Malaysia dan Singapura yang paling dekat dengan Indonesia. Di Australia juga sudah ada, jadi kita sudah mulai dikepung nih. Nah, tinggal kita jaga-jaga aja. Yang paling penting adalah kita gencarkan vaksinasi. Ya, karena kita belum bisa melihat data dari WHO seberapa jauh kasus fatal dari Omikron ini. Yang kita tahu bahwa cuma penularannya yang betul-betul luar biasa. Dia dengan sangat mudah spreading out. Dia dengan mudah sangat menular. Barangkali, kalau nggak salah saya pernah baca 500 kali lebih menular daripada Delta. Nah, tetapi fatality-nya, kasus kematiannya kita belum dengar. Ya, tapi bukan berarti lalu kemudian kita, lalu kemudian nyantai, lalu berpikir, ah, sudahlah, toh dia tidak fatal, dia tidak membuat angka mortalitas meningkat. Kita nggak pernah tahu. Jadi, perkara sombong dengan virus itu rasanya perlu kita tekan sedikit, Mas. Baik, dokter Tan. Dokter Tan, ini kan memang bagi sejumlah peneliti ataupun juga negara-negara di luar banyak sudah yang menutup pintu penerbangannya, dok ya. Karena Omikron ini disebut-sebut penularannya memang lebih masif daripada Delta. Tapi, dok, ini juga sejumlah media sempat memberitakan bahwa Omikron ini dampaknya cukup fatal, dok. Seperti Ebola disebut-sebut ini, apakah benar sih, dok? Ya, jadi spekulasi masih berkembang di mana-mana ya. Kita belum ada suatu studi yang sangat final mengenai masalah kelakuan COVID yang selalu berubah jaket ini ya. Jadi, bagi-bagi saya, yang penting adalah nggak usah berspekulasi kira-kira virusnya seberapa fatal. Yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan proteksi. Nah, itu yang menjadi pokok bahasan kita malam ini. Apakah kita sudah cukup daya tahan kita untuk bisa menghadapi tantangan dari virus yang selalu bermutasi ini. Nah, seperti saya sudah bilang, daya tahan yang pertama tentu saja adalah kita membentengi dengan vaksinasi. Itu penting. Sebab vaksinasi itu adalah benteng yang pertama. Lalu yang kedua adalah benteng kita masing-masing di seluruh individu ya. Jadi, barangkali Anda juga harus bisa berpikir bahwa untuk mempunyai kekebalan tubuh daya tahan yang baik, itu nggak bisa. Cuma sekali lagi kita kembali ke lagu lama cerita biasa, minum-minum vitamin, lalu kemudian kita mulai borong-borong dan sebagainya. Begitu, Mas. Benar. Benar, dok. Ini kan biasanya memang melihat, menilik kemarin di kasus Indonesia sangat tinggi akan angka COVID-19 karena memang efek dari varian di lantai, dok. Ini banyak masyarakat akhirnya berbondong-bondong membeli vitamin, membeli suplomen untuk memacu daya tahan tubuh mereka. Dok, ini kalau untuk varian yang Omicron ini apakah sebenarnya basicnya sama, dok, untuk mempertahan kekebalan tubuh kita? Ya, yang kita hadapi adalah virus ya. Tolong diingat, virus. Jadi, virus itu adalah bicara tentang siapa kuat. Jadi, yang pertama adalah izin ke saya share screen ya. Saya sekarang udah bisa share screen sekarang nih untuk para pemirsa. Oke, kita mau membahasnya barangkali nanti Mas Alvin juga bisa melihat ya. Bagaimana kalau seandainya Anda lihat, sebentar, oh saya jadi, oke, baiklah. Kita galau sedikit ini dengan masalah share screen. Nah, Anda bisa lihat. Mas Alvin bisa lihat ya? Bisa, dok, bisa. Bisa, oke. Jadi, artinya kalau Mas Alvin bisa lihat, Pak Mirsa bisa lihat juga. Jadi, bagaimana meningkat imunitas ya? Jadi, nggak sembarangan kita hanya bicara tentang vitamin ya. Nah, lihat. Vitamin itu ada di dalam mana? Tentu ada di dalam buah. Nah, buah adalah sumber terbaik dari antioksidan. Karena dia mempunyai vitamin dan mineral. Nah, sayur, sayur itu barangkali vitamin dan mineralnya hampir setara dengan buah. Tetapi, dia mempunyai serat larut lebih banyak dan serat yang tidak larut juga. Nah, serat yang tidak larut, maaf, itu salah ketik ya. Mestinya serat yang tidak larut, itu akan berfungsi sebagai prebiotik. Nah, prebiotik ini kalau udah masuk ke dalam usus besar Anda, dia akan menjadi probiotik menghidupkan. Jadi, kita pada prinsipnya di dalam usus manusia itu mempunyai jasa trenik, mikroba. Normal usus manusia. Maka, prebiotik ini akan memberi istilahnya makanan bagi probiotik Anda. Asal Anda tahu bahwa begitu kesehatan usus besar Anda terjamin, maka bukan cuma sekedar Anda bisa buang air lebih teratur. Tetapi, kita udah tahu disebut dengan gut health. Yang disebut dengan gut health, apa namanya, aksis ya. Jadi, ini adalah suatu cara bagaimana Anda bisa mendongkrak imunitas Anda. Dan yang ketiga, ini jauh lebih penting. Eliminasi sabotasi hidup sehat. Nah, jadi jangan sampai Anda kelihatannya banyak makan sayur, banyak makan buah, kesehatan ususnya baik. Eh, diem-diem Anda juga masih mendampingi dengan gaya hidup yang masih acakadul. Dikit-dikit, ya itu ya, yang berliter-liter Anda beli itu ya kan. Lalu kemudian gorengan masih di depan mata, tinggi dengan lemak. Ya, lalu kemudian ditambah dengan Anda makan snack-snack di depan televisi, di depan pekerjaan yang tinggi dengan garam. Nah, tiga hal yang berkaitan dengan makanan ini tidak cukup. Ya, jadi sekaya orang menikah ya, Mas, ya. Orang menikah itu nggak bisa cuma sekedar bikin anak ya. Agak ngaco. Orang menikah itu ya, bikin anak, lalu kemudian Anda harus mengurus rumah tangga, Anda mesti masak di rumah, Anda mengurus bagaimana keuangan rumah tangga. Nah, maka selain makanan, kita juga membutuhkan olahraga ya. Nah, olahraga tentu sudah terbukti bahwa akan meningkatkan antibodi, dan tolong diingat orang olahraga itu menurunkan hormon stres. Nah, dan yang kelima tentu saja adalah cahaya matahari, di mana kita mempunyai disebut dengan the sunshine vitamin. Ya, jadi ini penting banget. Barangkali kita bisa melihat dari situ, bahwa kita bisa, sebetulnya kita bisa banget itu memperkuat daya tahan kekebalan secara individual. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!